Hai Teknozen, selamat datang di channel Tau Tekno. Vivo kabarnya siap meluncurkan HP midrain terbaru dalam waktu dekat. Setelah lolos sertifikasi resmi dan terdaftar di Geekbench, bocoran spesifikasi dari HP yang digadang-gadang adalah Vivo V30 turut beredar ke publik. Salah satunya, Vivo V30 akan menjadi versi rebrand dari Vivo S18. Lantas, seperti apa bocoran spesifikasi dan harga dari Vivo V30? Tonton video ini sampai habis ya! Sebelumnya, Vivo S18 series sudah meluncur terlebih dulu di Cina pada pertengahan bulan Desember 2023 lalu. Kali ini, smartphone Vivo V30 tampak lolos sertifikasi dengan nomor model V2318. Nomor model yang sama juga telah terlihat di NCC dan juga TKDN Indonesia. Menurut rumor yang beredar, Vivo V30 baru-baru ini muncul di lembaga sertifikasi Bluetooth SIG. Penangkat tersebut nantinya akan membawa konektivitas Bluetooth 5.4. Melalui situs P3DN Kemenperin, Vivo V30 mengantongi nilai TKDN sebesar 35,88%. Keluarga Vivo V30 series sendiri terdiri dari Vivo V30, Vivo V30 Lite, dan Vivo V30 Pro. Hingga video ini dibuat, belum diketahui apakah model Lite dan Pro bakal masuk ke Indonesia atau tidak. Mengingat, perangkat sudah lolos di beberapa lembaga sertifikasi resmi, Vivo V30 diprediksi kuat siap meluncur ke pasar global termasuk Indonesia dalam waktu dekat ini. Masuk ke bagian spesifikasi, di bagian depan, Vivo V30 ini hadir dengan layar melengkung disertai desain punch hole sebagai tempat kamera selfie 50MP. Pada tepi kanan ponsel, menampung pengaturan volume dan tombol power. Pada di bagian belakang, Vivo V30 memiliki modul persegi panjang dengan pengaturan kamera ganda dan LED flash. Sensor kamera utamanya diprediksi beresolusi 50MP yang dilengkapi OIS dengan f1.88 serta ditemani lensa ultrawide 8MP f2.2 dan juga teknologi Auralight. Pada laporan sebelumnya, Vivo V30 juga terdaftar di Geekbench. Smartphone ini diharapkan akan mengusung chipset kelas menengah premium dari Qualcomm yakni Snapdragon 7 Gen 3. Daftar deskripsi tersebut memperlihatkan model tertinggi Vivo V30 akan menggunakan RAM 12GB serta penyimpanan internal hingga 512GB. Sedangkan versi lainnya, kemungkinan akan memiliki opsi RAM 8GB dan penyimpanan 128GB atau 256GB. Laman sertifikasi NCC mengonfirmasi bahwa Vivo V30 mengemas baterai berkapasitas 5000mAh dan mendukung fast charging 80W. Fitur lainnya yang ada di Vivo V30 antara lain, port USB Type-C, konektivitas 5G dan juga sertifikasi IP54. Mengenai harga dan ketersediaannya, Vivo belum mengonfirmasi. Namun, kemungkinan Vivo V30 akan dibantrol mirip seperti generasi sebelumnya di harga 5 hingga 7 jutaan rupiah. Meskipun tanggal peluncuran masih dirahasiakan, Vivo V30 diperkirakan akan rilis lebih awal dari pendahunya Vivo V29, yakni pada awal tahun 2024. Jadi, menurut kalian, apakah Vivo V30 akan laris di pasar Indonesia? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!